Anda bosan dengan wisata yang itu-itu saja? Tidak ada salahnya berkunjung ke desa wisata Tepus Gunung Kidul. Pengelola wisata menawarkan konsep wisata yang berbeda dan berikut liputannya. Wisata dengan konsep living in area saat ini mulai dikembangkan di beberapa obyek wisata khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Seperti yang dilakukan pengelola desa wisata Tepus Gunung Kidul yang menawarkan paket wisata naik jeep sambil menikmati alam pedesaan. Pengelola membuat konsep wisata alam dengan menyajikan paket wisata menarik mulai budaya, wisata alam, hingga wisata oleh-oleh kerajinan. Pada awal trip, pengunjung disajikan tari jatilan yang cukup atraktif serta dilanjutkan menuju tebing pantai Watu Nene yang masih asri. Kemudian pengunjung diajak menuju tempat perajin pengelolaan perak untuk melihat dari dekat pembuatan cindiramata perak Iyakmenawan. Pintak Gunung Kidul terus mendorong masyarakat agar kreatif untuk menghidupkan dan memulihkan sektor ekonomi dari berbagai sektor. Kita melihat beberapa pantai di wilayah selatan, karena salah satu rentasi saya di dalam pengembangan pariwisata. Dalam hal ini adalah investasi, salah satunya adalah pantai-pantai Gunung Kidul, khusus di wilayah selatan yang belum terpublish atau yang masyarakat seperti yang tadi kita lihat bersama ini di daerah Tepus ya, di pantai-pantai luar biasa. Itu di luar biasa pertama. Pengelola desa wisata Tepus bersama warga membuat konsep wisata susur desa untuk memberi suasana baru bagi wisatawan dari berbagai daerah. Untuk menikmati wisata living in Tepus, pengunjung hanya dikenakan tarif 250 ribu rupiah lengkap dengan paket makan siang. Minta adventure atau minta adventure dengan UMKM, itu menentukan harga. Nanti kalau cuma adventure saja kita per packnya itu seperti hari ini, makan siang sama welcome drink, bukan drink itu 250 per pack. Terus misalnya kalau live in, dalam arti 2 hari 1 malam, itu paketnya untuk welcome drink, welcome drink, welcome drink, sama urdua MKM, karawitan, sama makan malam interaksi pinggiran pantai itu hanya 430 per pack. Jadi kita tergantung dari permintaan dari pengunjung. Sementara itu lokasi desa wisata Tepus berjarak 2 jam perjalanan dari pusat kota Yogyakarta dan dapat ditemukan dengan kendaraan pribadi. Pengelola berharap konsep wisata living in Tepus dapat diserima masyarakat dan menjadi salah satu alternatif wisata kekinian. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibowo, N News melaporkan.